Baik, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, saya coba akan mute-kan semua suara, kecuali Bu Marty, Bu Eva, dan saya bertiga ya. Biar nanti kalau yang datang tidak bertabak-tabakkan suaranya. Wajahnya dong, mana munculkan. One, two, three, buka audionya. Yuk, ada Bu Marty yang jauh-jauh datang ke sini. Yuk, naik pesawat. Mau ketemu teman-teman. Teman-teman, ayo wajahnya diperlihatkan. Yuk, semuanya, semuanya, semuanya. Hitungan kelima ya. One, two, three, four, five. Oke, good. Nah, teman-teman, kita bersama dengan Bu Marty hari ini, satu jam, 30 menit ke depan. Dan kita akan nanti berketerusan selama tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama hari ini, besok dua, dan lusanya ketiga ya. Silahkan, coba yang sudah bawa polpen sama kertacung. Tunjukkan kepada kami mana kertacung sama polpennya. Oke. Kata Bu Marty, banyak kerjaan. Banyak yang harus ditulis-tulis, dicatat-catat ya. Oke, teman-teman, agar berkah, lancar. Teman-teman yang beragama Islam, kita baca semuanya dulu ya. Yang beragama non-muslim, silahkan kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan ya hari ini dilancarkan. Bersama saya ada Bu Eva di sini, nanti akan membackup, teman-teman. Dan kepada Bunda Marty, dipersilakan waktu 1 jam setengah, Bunda. Nanti kita akan fleksibel saja. Jika nanti teman-teman akan bertanya, bisa kita panggil nanti untuk di-unmute satu persatu. Atau kita bacakan lewat WA. Oke, teman-teman, tetap stay videonya. Dan kita akan mendengarkan Bunda Marty untuk memberikan materi-materinya. Persilakan, Bunda. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Nurul dan tim dari Poutok atas undangannya. Untuk bersama-sama kita akan membahas tentang literasi guru. Harapan dari pertemuan ini kita akan bisa memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas kita sebagai guru. Hari ini kita akan ada materi satu. Materi satu ini fokusnya pada apa yang akan kita lakukan selama pertemuan hari pertama ini. Nah, bersama saya ini ada TK Abba dari paciran dan juga dari TK Abba 19 Surabaya yang live bersama saya. Oke, mohon izin, apakah saya bisa share screen Bunda Nurul? Siap Bunda, emang enggak. Ada teman-teman dari paciran di sana ya? Ya, sudah bisa ya? Ya, tinggal di-side-side Bunda. Dicoba keluar dulu Bunda, nanti dibuka lagi. Saya stop-stop dulu ya? Ya, tinggal di-side-side. Ada kesulitan Bunda atau saya bantu? Ya, enggak, enggak. Kenapa enggak mau? Mungkin dibuka dulu filenya baru di-side screen kali Bunda. Ya, tadi sudah saya buka. Ya, memang kalau kelas Zoom ada berbagai sensasinya gitu. Oke, teman-teman, kita sambil menunggu materi Bunda bisa dibuka, Bunda Sumarti ya. Sambil teman-teman memastikan pensil sama kertasnya sudah disiapkan. Iya, kenapa ini? Bisa, Bund. Bisa, Bund. Tadi sudah slide-se. Oh ya, itu pas saya enggak terlihat tapi. Ya, Bunda sudah berhasil ya, Bunda Sumarti ya. Ya, tadi sudah berhasil Bunda. Tadi sudah berhasil. Nah, ini nampak ini. Nah, itu nampak di tempat Bunda, tapi tidak nampak di tempat saya ya. Mungkin ini perlu waktu sebentar kali ya. Siap. Ya, baik, Bunda. Baik ya. Ya, tapi ini di layar saya tidak tampak. Tapi di layar sana tampak ya? Ya. Ini biodata Bunda yang nampak di sini. Ya, tapi di sini yang nampak adalah Zoom. Oke. Kalau begitu coba dibantu dari sana deh. Mungkin ada hambatan di. Bentar, saya coba lagi. Nah, ini bisa. Tapi tidak bisa full enggak apa ya. Ya, Bunda. Di slide-se dari sana enggak bisa ya, Bunda? Di slide-se dari sana enggak bisa? Enggak bisa. Dari tadi berkali-kali saya ini slide-se enggak bisa. Baik. Oke, teman-teman nanti materinya kita share ya. Teman-teman coba lihat di layar dulu dengan share screen yang sudah disampilkan oleh Bunda Marty. Terlihat, Bunda. Tapi memang agak kecil, tapi terlihat. Terlihat. Oke, baik. Saya menggunakan yang ada di layar saya bisa ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah. Sudara ilahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dan para guru semuanya, mohon izin saya akan menyampaikan tentang literasi guru dan apa sebenarnya target yang akan kita capai dengan literasi guru ini. Yang pertama, bahwa dari tujuannya, bahwa tujuannya adalah guru memahami konsep literasi dengan tepat. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak sekali di antara kita yang memandang literasi itu ada yang hanya baca tulis, ada juga yang tidak mengindahkan baca tulis, tapi langsung lompat ke literasi, misalnya literasi numerasi, literasi finansial, kemudian literasi digital. Dan bahkan beberapa orang seringkali bertanya kepada saya, Bun, orang itu sudah literasi digital, kenapa Bunda masih ngurusin tentang literasi membaca? Termasuk kemarin Bunda Nurul juga bicara sama saya. Meskipun terus terang, ini kondisi sangat tidak ideal. Tiga hari dalam satu pekan itu tidak ideal. Dan nanti seberapapun pemahaman, teman-teman, kita terima saja itu sebagai bagian dari eksersis yang mencoba mempercepat kita untuk belajar. Tapi biasanya tiga materi ini saya ada jeda-jeda. Jadi ada satu materi, itu ada eksersis selama satu pekan, kemudian satu materi lagi, ada eksersis lagi satu pekan, dan ada satu materi lagi, eksersis satu pekan. Seperti itu. Nah, akan tetapi permintaan khusus dari Pautok ini langsung tiga hari dalam waktu satu pekan, ya nanti mudah-mudahan saya punya pembelajaran baru bahwa ternyata tidak seperti yang selama ini saya lakukan. Jadi mari kita bersama-sama belajar tentang satu proses. Nah, yang kedua, dapat mengobservasi diri perkembangan literasinya. Nah, dalam mengurut observasi diri ini terutama pemahaman yang pertama yang agar orang itu dapat mengobservasi diri adalah satu kejujuran dari indikator-indikator yang ada pada diri kita. Tanpa ada kejujuran itu, Anda akan terjebak seolah-olah menjadi orang yang sangat literit, tapi ternyata sangat tidak literit. Dan itu banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bukan berarti saya berbicara sekarang ini adalah sudah saya sangat-sangat literit. Bahwa literasi seseorang itu kadang naik turun juga. Karena apa? Karena juga sangat tergantung dengan informasi yang didapat, konsep-konsep yang dilakukan, dan kejujuran dia dalam memahami teori. Itu literasi. Wih, horor banget ya. Jadi, mohon izin, kalau saya nanti akan banyak mengutip itu dari ahli-ahli yang mungkin tidak biasa Anda dengar, tapi itu sangat ilmiah dan ada bukunya, dan diakui oleh dunia. Contoh, hampir semua orang Muslim mengatakan bahwa membaca itu sama dengan ikra. Maaf, saya tidak sedang berbicara tentang agama. Tapi sebagai orang literasi, saya harus mendudukkan satu kata pada tempatnya secara adil. Tolong dicatat. Mendudukkan tempatnya secara adil. Khusus bagi yang Muslim, tolong lihat pemahaman Anda, lihat di dalam Al-Quran, bahwa ikra itu lanjutannya adalah artinya bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, bacalahnya itu adalah bahasa Indonesia. Sehingga apakah betul ikra itu artinya membaca. Di ayat lain, kitab itu tidak digandingkan dengan kata ikra, tapi dengan kata yatslu. yatslu alaikal kitab. Itu ada di surat Al-Jum'ah ayat 2, dan di surat Al-Fatir ayat 2. Sekali lagi, saya tidak berbicara tentang agama, tapi saya berbicara tentang istilah yang kebetulan sekarang ini menjadi booming gara-gara literasi. Nah, yatslu alaikal kitab, kata kitab, kata bayak, tubuh, kitab, buku, itu menggunakan kata yatslu, tidak menggunakan kata koraan. Artinya bahwa koraan itu tidak apple to apple dengan kata membaca. Lalu apa ikra itu? Sehwah bah zuhaili, koro'a, yakra'u, kira'a, koro'at, itu artinya pertama adalah mengobservasi. Karena apa? Itu diturunkan pertama kali kepada Muhammad SAW, dan itu Muhammad SAW ditakdirkan oleh Allah SWT, dipilih dengan ummi. Artinya tidak bisa membaca, dan tidak bisa menulis, dan itu memang sudah ditakdirkan, karena itulah kitab suci Al-Quran tidak akan pernah ada pembaharuan. Itu sekali lagi. Kan kita mau menuju profil pelajar Pancasila, kan? Mari kita berliterasi juga dengan profil yang akan kita tuju, bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agamanya. Jadi di sini jangan ngomong masyarakat dan agama, tapi kita sedang menuju profil Pancasila. Oke? Deal ya? Terus, kenapa menggunakan kata Yatslu alaikal kitab. Yatslu dari kata Utslu, yang berarti adalah menelusur, yang berarti adalah check and reject. Maka di situ selalu dikatakan, Yatslu alaikal kitab, tuzakihul, artinya adalah, bersihkanlah jiwamu, kalau tidak adalah akimi sholata, dirikanlah sholat, dan setelah itu keluarkanlah zakat, dan setelah itu, agar kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh, agar kamu tidak termasuk orang-orang yang merugi. Artinya apa? Bahwa di dalam urutan Yatslu alaikal kitab, dalam urutan literasi, di dalam kata literasi yang sesungguhnya bukan koroah, itu artinya adalah, pahami konsepnya, lakukan, bagikan, dan kamu akan menerima manfaatnya. Mari kita bandingkan dari Gordon. Nanti apa itu makna literasi. Silahkan browsing James Gordon, atau literasi-literasi yang ada saat ini. Semuanya berakhir adalah literis, bisa melakukan, bisa mengevaluasi. Jadi sekali lagi, bahwa kata literis di sini adalah, mengobservasi ini adalah, paham dengan konsep yang benar, sesuai dengan visi dan misi kehidupan kita. masing-masing. Nah yang kedua adalah, dapat menstimulasi diri, sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu sangat-sangat personal. Jadi kayak kemarin, sebagai contoh, saya ketika selesai mendapatkan, apa namanya, berkah sebagai penyandang COVID, jadi kalau ada orang mengatakan, wah berarti bunda mantan COVID, ya saya mantan COVID, dan setelah itu saya bisa menyampaikan bahwa, setelah saya COVID, saya langsung pertama kali, setelah dinyatakan sembuh, apa yang saya lakukan? Saya tes uji kompetensi bahasa Indonesia saya. Jadi, kenapa uji kompetensi bahasa Indonesia saya? Karena aku, saya ingin tahu, apakah otak saya ada masalah atau tidak. Ternyata betul ada. Jadi ada grid, yang semula saya ada di grid 6, saya turun di grid 4, untuk uji kompetensi bahasa Indonesia, yang dikeluarkan adalah pusat bahasa. Nah, akhirnya saya gunakan itu untuk ke dokter, terus kemudian di cek semuanya, beliau dokter menyatakan bahwa, ada masalah di sensor mata. Kenapa dok? Ya, ada kelenturan di otot mata, yang tidak secanggih ketika sebelum kenal COVID. Oke, saya cari-cari-cari lagi, akhirnya apa? Akhirnya saya kembali lagi belajar, apa namanya, membaca Al-Quran yang besar-besar itu, tanpa menggunakan kacamata. Tiga bulan kemudian, saya cek lagi, Alhamdulillah sudah naik. Boleh dicoba. Oke, baik. Nah, materinya apa saja? Kata yang bermakna, artinya bagaimana kita nanti mendapatkan kata yang bermakna. Yang kedua adalah menyusun kalimat tanya. Itu besok ya, teman-teman semuanya. Siapkan catatannya. Nah, terus kemudian, yang ketiga adalah menyusun kalimat ajakan dan himbawan. Jadi, mohon izin Bunda Nurul, saya tambah dengan himbawan juga ya. Karena ajakan dan himbawan itu dua makna yang berbeda secara linguistik. Oke, baik. Ini materi kita yang pertama, menyimak dan memirsa untuk pemahaman kata yang bermakna. Dari kata yang bermakna ini, dimulai dari kemampuan menyimak dan memirsa. Ya, teman-teman ya. Nanti kita akan berlatih. Baik. Nah, ini tujuannya. Guru mengetahui hubungan antara keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara, menulis, memirsa, dan membaca. Nah, memirsa itu apa? Memirsa itu adalah viewing yang ada di kurikulum prototype yang akan dilakukan di beberapa sekolah penggerak. Itu ada keterampilan memirsa. Nah, keterampilan memirsa itu memang harus juga kita latihkan agar anak-anak nanti juga tahu persaan apa yang harus diberikan kepada anak-anak dan persaan apa yang harus dihindari. Karena dari persaan itu juga banyak sekali yang akhirnya merusakkan otak. Yang ketiga adalah, yang kedua, mengetahui manfaat keterampilan menyimak dan memirsa. Sudah. Yang ketiga, dapat melakukan stimulasi atau peningkatan kemampuan untuk memahami makna. Dan yang terakhir, dapat merancang melakukan evaluasi diri dari kompetensi literasinya. Nah, empat tujuan ini akan kita lakukan dengan beberapa stimulasi yang hari ini akan coba kita latihkan. Nah, ini ada empat materi ya, teman-teman. Yang pertama adalah hubungan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, memirsa, dan menulis. Terus kemudian keterampilan menyimak per usia. Nah, per usia ini nanti yang sudah dilampaui. Tapi usia semakin tua, daya simaknya juga akan kembali lagi seperti anak-anak ya, Bunda. Karena memang juga ada penurunan-penurunan sensor yang itu memang sudah panggilan alam. Yang tidak bisa kita hindari. Nah, yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun program stimulasi mandiri. Nah, inilah fakta yang selama ini ada. Mohon izin, kalau ada kata fungsional literis, atau literasi fungsional, apa yang ada di dalam benak Bunda Semun? Silahkan ditulis di cat. Apa itu fungsional literis? Silahkan ditulis di cat. Oke, teman-teman. Ayo, silahkan menuliskan di cat. Semuanya merespon. Siapakah yang sudah menulis? Ini kan bukan dalam rangka untuk mencari sertifikat kan, Bunda Nurul? Makanya sertifikannya tidak saya kasihkan di awal, Bunda. Bukan, maksud saya. Ini kan cari ilmu, bukan cari sertifikat. Iya. Kalau cari ilmu, itu respon. Kalau cari sertifikat, silahkan saja. Karena saya mau kasihnya ilmu, bukan sertifikat. Oke. Ya, diawali dengan Bunda Neni. Sudah mencoba, menjawab. Kemudian Bu Misnawati. Ayo, yang lainnya. Fungsional literis adalah manfaat literasi. Oke, ada lagi. Terima kasih, Bunda Misnawati. Mudah-mudahan Allah berkaitan kata yang bermakna. Oke. Permisi dari kata fungsional literis yang ada di dalam bagian ini ya. Ini maksudnya apa? Ya, silahkan. Oke. Bunda Nurfadila. Ya, dua lagi. Masuk. Literasi fungsional literasi yang terkait dengan fungsi dan keterampilan. Oke, terima kasih, Bunda Divla. Lanjut. Kemampuan membaca. Terima kasih, Bunda. Lima. Oke. Baik. Terima kasih. Saya tutup dulu share screen-nya. Bahwa dari data ini menunjukkan bahwa 55,4. Anak-anak Indonesia usia 15 tahun ke atas itu mengalami fungsional literis itu artinya adalah dia bisa membaca tapi tidak paham apa yang dibaca. Nah, itu dialami oleh anak-anak Indonesia karena itulah kenapa standar visa kita tidak naik-naik. Karena memang ada hal yang paradoksal ya, paradoks. Maksudnya begini. hampir semua TK, meskipun kementerian sudah mengatakan jangan mengajarkan calistong. Tapi sekarang ya, Bunda Nurul saya yakin juga ada datanya ya, Bunda Nurul. Setiap tahun ada berapa lembaga yang membuka les, baca tulis yang 80 jam bisa baca, kalau enggak uang kembali. Gansi uang kembali. Keren kan? Nah, kalau ada nih, ayo cepat bisa baca dengan metode yang menyenangkan dengan ayah, Bunda, dan lain-lainnya. Otomatis kalau misalnya dipaksakan bisa baca di waktu ini, kalau caranya benar harusnya kan literasinya tinggi. Iya enggak logikanya? Nah, tapi kenapa 15 tahun terakhir ini tidak naik-naik? Padahal 15 tahun terakhir ini kan paut semakin banyak. Berarti ini ada tanda tanya besar apa yang terjadi di paut-paut kita. Nah, pada tahun 2012, tahun 2012 berarti berapa tahun yang lalu, Bunda? Tahun berapa? Tahun 2012 berarti 9 tahun yang lalu ya, Bunda? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu saat saya menyusun tesis S2 saya di Pendidikan Bahasa Indonesia UNJ, saya mengambil tesisnya tentang pengembangan materi ajar bahasa Indonesia pada anak usia dini dengan pendekatan fonetik. Yang akhirnya dengan nama JBI Phonik, Anda bisa mengakses di pahlawan, pelatihan di atas awan yang dikeluarkan oleh Pempat TKPLB, Anda bisa mengakses ke sana. Nah, itu saya menyampaikan bahwa ternyata di paut-paut, terutama di kota Depok, karena saat itu yang saya gunakan sampelnya adalah kota Depok, pada saat paut itu, praliterasinya itu tidak diajarkan dengan tepat. Apa jiri-jirinya? Hampir semuanya mengajarkan huruf. Dan semuanya menyampaikan kalau anaknya sudah hafal huruf A sampai Z, setelah itu A, B, C, D, B, B, C, 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 B, C, D, terus kemudian ngewes bisa baca, dianggap sudah bisa baca. Kemudian saya bandingkan dengan anak-anak yang menggunakan metode fonetik. M, A, M, A, M, A, M, A, M, A, I, M, A, I, M, A, I, M, A. Tanpa menggunakan huruf, boleh dicek di sekolah-sekolah yang menggunakan fonetik. Saat ini literasinya oke. Saya tidak sedang berpromosi tentang CPI Phonik karena CPI Phonik sudah ada di laman kemendikbud. Anda bisa browsing ke sana. Jadi fungsional illiteras ini terjadi karena praktek-praktek praliterasi yang tidak tuntas, yang dikarenakan karena para gurunya lebih fokus kepada keterampilan membaca dan menulis dan tidak mendasari pada keterampilan menyimak dan berbicara. Dari mana itu datanya? Berapa banyaknya guru yang mengatakan misalnya, maaf itu tidak boleh sambil tersenyum. Maaf itu tidak boleh tapi sambil tersenyum. Anaknya bingung, ini boleh enggak sih? Boleh kok tersenyum? Coba kalau gurunya, stop. Tidak boleh. Kan anak bisa mendapatkan. Oh iya, rumah mukanya, itu enggak sadis bukan. Tapi jelas kata-katanya. Terus ada lagi? Hanya gara-gara dengan kata bermain, takut banget dengan kata belajar. Silahkan bermain huruf. Silahkan lihat Kamus Bahasa Indonesia. What the meaning bermain? Kalau metode bermain, boleh. Tapi kalau istilah bermain untuk belajar, belajar, belajar. Bermain, bermain. Karena ada masanya kapan kita sedang bermain, ada masanya kapan harus belajar. Dan konsep itu harus masuk. Ada masanya kapan kita harus beribadah, dan ada masanya kapan kita harus main-main. Nah, jadi sumbangan fungsional iliteris ini sangat panjang. Bukan hanya dengan metode membaca yang kurang tepat, juga dari metode komunikasi guru yang tidak tepat. Salah satunya selalu mengatakan, kalau misalnya saya punya kotak ini, saya mau punya tumbler ini, akan mengatakan, ayo, ini apa? Mengatakan langsung apa? Tupperware. Halo? Tupperware itu merah. Ini mangkok plastik yang ada tutupnya. Tuh, mangkok. Tuh. Iya, kan? Nih, langsung ngomong aku, untung mereknya aqua. Ayo. Kalau mereknya santri, gimana? Iya. Jadi jangan salahkan amat. Kalau misalnya dia bisa saja, tapi enggak paham. Nah, nih. Saya punya dua benda nih. Nih ya. Satu sendok satu ini. Pas pembelajaran daring, tolong ambilkan ini. Terus nangkat. Tolong ambilkan lagi ini. Ambil ini dan ini. Ini tadi saya menyebutkan, pas saya mengangkat benda sendok, dengan kata apa? Ayo, silahkan dibuka. Dengan kata apa? Ini kan? Pas ini saya mengadakan kata apa? Ini juga kan? Berarti kata ini bisa berarti sendok, bisa berarti mangkok. Halo. Betapa seringnya kita menyampaikan, ini dan itu, di sana, di sini, di situ. Dan mengatakan, seperti itu. Yang mana? Kenapa, Bunda Ifa, boleh kok dibuka? Untuk menyampaikan AH-nya, silahkan. Kita santai. Silahkan, Bunda Nurul. Ya, Bunda Ifa. Siapa nih, Bunda? Latifah. Oke. Silahkan, Bu Ifa, di-unmute. Ada yang mau disampaikan? Aha, gitu ya. Gue banget itu, teman-teman. Oke, Bunda Ifa. Sepertinya belum merespon, Bunda. Baik. Jadi, biar saya merasa bahwa saya tidak sedang berbicara sendiri gitu loh, Bunda Nurul. Iya, saya bisa. Matirnya itu, saya ngecaprak sendiri, terus kemudian ditinggal sambil makan bakso. Kan nggak enak banget itu. Oke, lanjut ya. Jadi, yang dimasukkan fungsional literis ini bukan hanya anak 4 sampai 5 tahun. Bahkan di antara guru-guru, saya yakin juga banyak yang fungsional literis. Misalnya dengan kata literasi, yang ternyata itu banyak sekali yang pemahaman A, B, dan C, itu kan berarti kan ada pemahaman ide. Termasuk juga misalnya sekarang yang sedang booming, saya merdeka belajar. Merdeka belajar yang mana? Itu kan harus jelas itu indikatornya apa. Karena itulah kenapa harus selalu menggunakan indikator, itu agar kita memiliki kriteria yang sama untuk dalam satu konsep. Seperti tadi di awal, saya menyampaikan tentang indikator antara bahwa ikro itu tidak sama dengan membaca. Bahwa membaca itu lebih cocok dengan Yatslu. Kalau di dalam bahasa Arab, itu karena memang ada data-data yang mendukungnya. Masya Allah, dari Simang Lungun. Apa kabar, Simang Lungun? Terima kasih, Bunda Nuru. Saya dikasih hari ini kesempatan yang berbahagia. Lanjut ya, teman-teman. Jadi, keterampilan menyimak itu adalah kegiatan untuk mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, memahami, jadi memperoleh informasi, menangkap isi, dan memahami makna. Jadi, di sini saya kasih lambang-lambang yang tebal bahwa keterampilan menyimak ini menjadi keterampilan pertama yang harus dimiliki oleh manusia. Bahkan menyimak itu ternyata bukan hanya makhluk yang bernama manusia. Hewan pun, tumbuhan pun, itu bisa menyimak dengan bahasanya. Jadi, kalau manusia tidak bisa menyimak, berarti dia belum mengoptimalkan hal yang terbaik dalam dirinya, yaitu akalnya. Selanjutnya, bahwa hubungan antara keterampilan menyimak, berbicara, menyimak dan memirsa itu bahwa pemahaman lambang lisan, Nah, lambang lisan di sini itu, Bunda, adalah nada, jeda, dan tempo mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengulang dalam bentuk ucapan saat membaca. Artinya begini, Bunda, kalau kita ketika membacakan buku atau bercerita, itu juga dengan nada, jeda, dan tempo yang tidak tepat, maka nanti anak-anak ketika ke depannya, dia akan membaca cerita, dia juga akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena tidak ada modelnya. Maka guru harus menjadi model yang baik ketika membaca, titik ya dibaca berhenti. Misalnya, mengulang bentuk ucapan saat membaca. Itu berarti titik. Mengulang dalam bentuk ucapan saat membaca. Itu berarti tanda tanya. Mengulang dalam bentuk ucapan saat membaca. Berarti tanda seru. Bagaimana tanda seru dibunyikan dalam lisan? Itulah kenapa guru itu wajib menyampaikan tentang membaca lantang kepada anak-anak, terutama anak-anak paut. Sehingga bagaimana modelingnya membaca lantang, itu akan menjadi pelatihan atau stimulasi praliterasi yang terbaik untuk anak-anak. Saya yakin Bunda Nurul sudah pernah, dan teman-teman sudah ada yang sudah mengikuti pelatihan membaca lantang. Saya tinggal mengamprokin saja, apa kaitannya dengan literasi. Menyimak dan menulis. Pemahaman lambang lisan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengulang dalam bentuk bahasa tulisan itu betul. Maka, jangan heran ketika ada anak yang biasa cacacici, cucu, cucu, coco, terus kemudian malam. Bu, malam itu berarti kan dari mami mumemum lanya ya diambil. Ya, ma. La li lule lo, lanya ya diambil. Ya, ma lah. Terus emnya dari ma atau dari mi? Pernah nggak kedengeran kayak gitu? Halo? Mudah-mudahan ngako. Ayo, maku katanya. Kesalahan berjamaah. Nah, karena apa? Dia menghafal. Bukan malam. A, e, a, m, malam. Beda lagi. Nanti teman-teman juga bisa mengakses video saya tentang bagaimana membaca literasi yang tepat untuk anak di ESAN Bering Indonesia YouTube-nya. Nah, itu banyak sekali ya. Ada beberapa seri. Oke. Jadi, kaitannya, kalau menyimaknya bagus, nanti anak-anak akan lebih mudah memahami bahaca tek dan juga lebih mudah nanti untuk menulis cerita atau menulis apapun. Ya. Oke. Bentar, saya buka chat dulu. Banyak banget chatnya. Ah, ternyata. Terima kasih Bunda Misnah. Iya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Tidak pernah, Bun. Karena cara baru membaca gambar. Oh, iya. TKPGRI Merpati Jakarta. Ini, mah. Udah mendapatkan pencerahan ini, mah. Oke. Baik. Terima kasih Bunda. Nah, lanjut. Nah, apa manfaat dari menyimak? Keterampilan menyimak itu, yang pertama ada dampak, sorry. Dampak keterampilan menyimak yang lemah, ya. Yang pertama, tidak memahami pesan, ya. Ini bukan hanya terjadi pada anak-anak. Kita saja, ya. Kalau misalnya teman kita ngomongnya sambil geremeng, gitu ya, Bun. Itu kadang-kadang, apa? Kalau enggak. Aduh, mau yang ngomongnya yang jelas, apa? Apalagi pakai emosi, gitu ya. Aduh. Nah, itu enggak banget. Nah, terus yang kedua, dampaknya apa? Pemahaman kosa katanya rendah. Tadi baru saja, tuh, di TKA, BACI, ya 19, gitu. Bun, kalau orang yang suka nanya itu, apa menunjukkan bahwa saya itu kurang literasinya? Belum tentu, saya bilang gitu. Kenapa kok belum tentu? Anda bertanya itu justru bisa jadi, karena Anda paham bahwa Anda tidak paham. Orang yang diem, itu ada dua kemungkinan. Satu, dia sudah paham. Satu, dua. Yang kedua, dia tidak tahu bahwa dia tidak paham. Yang ketiga adalah belas, enggak ngerti. Karena saking enggak ngerti sama sekali, maka dia tidak bertanya. Sebagai guru, kita harus bisa melihat, sebenarnya saya di posisi mana ini? Posisi tahu bahwa saya tidak tahu, posisi bahwa saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu, atau saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu juga. Atau enggak blok. Nah, itu Anda sendiri yang tahu. Terus yang ketiga, berbicara tidak rumut. Berbicaranya muter-muter. Nah, ini ya. Terus emosi mudah berubah. Nah, yang lebih penting lagi ini pun, yang ada kaitannya dengan yang hari ini kita bahas, ya. Mispersepsi informasi. Ini yang paling bahaya. Ketika keterampilan menyimak itu tidak tuntas. Nah, jadi ini pergambungan keterampilan menyimak untuk sampai usia 14 tahun, ya. Jadi, yang pertama itu 0-2 tahun itu mampu membedakan bunyi. Membedakan bunyi itu maksudnya apa? Oh, ini bunyi emak saya. Oh, ini kata-kata yang sering bersama saya. Oh, ini kata-kata yang jarang bersama saya. Karena itulah jangan kaget, anak-anak meskipun itu dilahirkan oleh ibunya, karena jarang disentuh oleh ibunya, ya. Karena ibunya seringkali nge-zoom, gitu ya. Dia lebih cepat ketika ada tayu yang nyebut daripada emaknya. Kalau yuk tayu, ayo langsung dia ketika bunda nyanyi. Ya, enggak tertarik. Terus setelah itu, ketemu sama saya. Bun, itu kenapa ya? Anak saya itu kalau dibanggil enggak noleh. Apakah anak saya autis? Aduh, jidat-jidat dah. Itu ya. Nah, jadi sampai umur 2 tahun, ya, bun. Nah, 2 sampai 4 tahun adalah komponen bahasa. Nah, komponen bahasa ini, bun, ada bunyi, ada kata, ada kalimat, ada penggunaan dalam komunikasi. Karena itulah 2 sampai 4 tahun, itu tradisi kelisanannya harus kuat. Karena dia harus mendapatkan pemodelan. Nah, bagaimana itu bertanya, bahwa pertanyaan itu ada nada yang berbeda dengan marah, dan ada juga nada yang berbeda dengan memuji. Nah, nada-nada yang berbeda itu, bunda, hanya bisa didapatkan dengan bahasa lisan. Nah, 4 sampai 6 tahun, itu mulai menangkap isi. Nah, kalau di STPPA, itu kan ada ya, anak mampu menangkap 1-2 perintah. Nah, itu artinya, menyimaknya dia sudah mampu menangkap isi. Nah, disinilah menyimak untuk belajar. Nah, menyimak sebagaimana menulis dan membaca juga perlu dilatihkan. Nah, maka tugas bunda itu juga memang dalam berbicara, dalam memilih kata, dalam bertanya. Itu kita sebagai subjek, stimulan menyimak pada anak-anak. 6 sampai 8 tahun adalah menghubungkan kata dengan peristiwa. Nah, misalnya kalau ada kata ketupat di masyarakat Jawa, itu identik dengan lebaran. Tapi kalau ketupat di depok, itu identik dengan sarapan. Karena ada ketupat sayur. Kata ketupat di depok, identik dengan makanan. Itu yang dimaksudkan adalah menghubungkan kata dengan peristiwa. Karena apa? Setiap kata akan membawa konteks peristiwa. Ini tadi saya baru saja berbicara, bertanya dengan guru-guru yang dari paciran dan dari kenggeran. Di sini ada istilah rob. Rob ya? Rob itu ya. Rob itu banjir tapi dari laut. Nah, kalau untuk orang Jakarta, bukan ada rob. Adanya banjir saja. Nah, kalau orang depok, yang membuat banjir. Karena kan biasa orang Jakarta katanya dapat kiriman dari depok. Pernah depok enggak ada hujan. Oke, lanjut. Nah, 8 sampai 12 adalah menangkap intisari. Nah, menangkap intisari itu artinya apa? Dia sudah tahu kata-kata kunci dari tuturan si makam. Jadi kemampuan 6 sampai 12 ini melakukan inferensi data dari data bahasa. Oh, ada kata merdeka. Tapi ini kok bukan bulan Agustus. Oh, mungkin yang dimasukkan adalah jalan merdeka. Atau merdeka belajar. Nah, terus kemudian 12 sampai 14 tahun itu membedakan bunyi. Ini nanti membedakan bunyi di sini adalah dari teks. Jadi membedakan bunyi yang dalam bentuk teks. Artinya bunyi yang dalam bentuk teks itu ya tulisan. Jadi bukan yang didengar. Tapi kita ngomong, terus kemudian kita tuliskan. Nah, 14 tahun ke atas adalah komponen bahasa. Jadi inilah perkembangan menyimak yang harus dipahami oleh kita semua. Nah, kita masuk yang mana? Nah, nanti silakan observasi. Dan sendiri ya. Dari Pautok ini, saya ngedongeng sudah hampir sejam ini seberapa banyak yang sudah bisa disimpulkan. Nah, inilah proses stimulasi. Yang pertama, kita harus melihat bahan stimulasinya apa. Tuturan lisan misalnya. Berarti langsung ya. Seperti teman-teman yang saat ini hadir. Itu langsung. Terus rekaman suara. Nah, nanti misalnya hari ini ada kesempatan. Dua zoom, Buda Nurul. Maka aku minta rekamannya. Maka nanti rekaman suaranya. Terus, Bud, aku nggak bisa. Yaudah nanti kamu lihat Youtubenya saja deh acara hari ini. Itu berarti film atau video. Nah, itu namanya adalah sumbernya. Sumber yang untuk disimak atau dipirsa. Terus kemudian prosesnya apa? Anda fokus atau tidak? Itu yang menentukan pertama kali seseorang itu bisa menangkap makna lebih baik atau tidak. Yang kedua, persepsi Anda benar atau tidak terhadap satu konteks itu. Maka ada baiknya sebelum kita mengikuti webinar atau mengikuti kelas apapun, Anda sudah punya bekal yang berupa informasi-informasi sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah ingatan. Itu maksudnya adalah proses penyimpanan dari informasi yang hari ini dilakukan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu proses semuanya. Dan proses ini akan mempengaruhi simpulan atau respon. Jadi kalau nyimaknya ini nanti cuma sebentar atau sedikit, ya responnya sedikit. Jadi Bunda Nurul, meskipun kita pesertanya ada 392, ini hampir mendekati 400, subhanallah, masya Allah. Nanti, Bunda, aku nggak ngerti-ngerti. Ya nggak apa-apalah, nanti bisa diulang-ulang ya, karena sumbernya masih ada. Ini barokahnya Bunda Nurul and the gang ini ya. Nanti bisa diulang-ulang ya. Terima kasih. Saya ikut dalam barisan itu saat ini. Nah, sekarang mari kita latihan stimulasi. Ini pahami dulu ya, ini ya pahami dulu perintahnya, yaitu mendengarkan lagu, terus nanti tugasnya memilih satu kata yang paling diingat dari lagu tersebut, terus kemudian nanti menyusun medan makna. Dari satu kata menjadi tiga kata, nanti saya ajarin medan maknanya apa, terus yang terakhir menyusun kalimat dari pasang medan makna. Oke, kita udah siap mau berlatih Bunda Nurul? Saya akan mengirim lagunya ke WhatsApp Bunda Nurul untuk nanti tolong di, apa namanya, disebarkan. Disebarkan, karena kan harus ini, harus, apa namanya, didengarkan ya. Iya. Sebentar ya. Oke guys, tunggu di WA Group ya. Kita akan share sebentar lagi. Ya, sebentar ya. Latihan Stimulasi Menyimak. Luar biasa nih teman-teman, berokah ilmu hari ini. Oke, mau lagu apa nih? Kalau saya, mau lagu apa teman-teman? Ayo, ditanya. Kalau saya, ma. Mas apa ya? Mas apa ya? Mas apa ya, ma. Mari, hai, hai, gitu. Ayo, ayo. Tengaja kita tidak share di Zoom ya. Biar teman-teman melihat juga di grupnya mas-mas. Biar teman-teman melihat juga di grupnya mas-mas. Biar teman-teman melihat juga di grupnya mas-mas. Saya kirim ke Bunda Nurul ya. Siap. Silahkan Bunda Nurul. Siap Bunda. Ya, kayaknya ini. Ya, silahkan. Terima kasih, Pulitan Nusantara Kudus. Saya tidak punya profil pelancasila. Jadi, saya ganti lagunya Tulus ya. Itu posisi kesukaan saya. Anda maksa dikit deh. Oke, silahkan didengarkan dulu. Terus nanti pilih satu kata. Nanti baru saja. Lagunya Bu Marty ini kayak kinian sekali ya. Oke, mungkin di sini ada Teh Anit atau teman-teman. Ini hanya di WA saja atau bisa di-share sering di Zoom, Bunda? Dia di WA saja ya? Lagunya di WA saja ya? Di WA saja. Di hatinya teman-teman. Oke, siap. Tidak terlalu bagus di tempat saya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ada keterbatasan literasi digital pada diri saya. Biasanya kita tinggal manggung. Oke, teman-teman silahkan dilihat. Diputar sebentar. Kemudian seperti arahan Bunda Marty di slide. Teman-teman tugasnya ada tiga ya. Setelah mendengar lagu yang saya share tadi. Oke. Buka dek. Oka Wulandari sudah menuliskan lagunya Tulus Monochrome. Yes, right, betul. Sekarang untuk teknisnya. Apakah di chat atau mereka dibuka mute-nya satu per satu, Bunda? Bunda masih termute. Satu kata ya teman-teman ya. Bukan satu frase. Kalau hitam putih, itu bukan, itu frasa ya. Gabungan kata. Apalagi lembaran foto hitam putih, ini kalimat. Putih tindra kayu. Ya, putih. Terima kasih, Bu Jumaria. Ya, terima kasih. Silahkan, Pak Bapak atau Bu Kadek. Silahkan, tidak apa-apa. Hitam. Oke, terima kasih, Bu Rina Triana. Foto oke. Bu Sefitri Nengseh oke. Kenangan terindah, ini bukan kata, tapi ini frasa. Ya, Trirahayu oke. Foto. Foto hitam putih adalah frasa. Silahkan diganti. Ini kita sudah mulai berlatih kata yang bermakna ya, Bun. Jadi kalau yang belum tepat kata, tolong diganti ya. Sampai tepat. Yuk, saya masih terus nih di. Foto oke. Kenangan oke, buka lu. Ya udah, hitam aja. Gak pakai yaudah kali, Bun. Ya udah, ini semua di hati. Foto. Lembaran, iya, Bu Tati. Warna, iya. Putih, iya, coklat. Foto. Banyak sekali ya. Yang foto-foto ya. Pesta ya. Foto. Lembaran. Oke. Ya. Nah, ini terima kasih. Terima kasih itu frasa. Melukis kata itu frasa. Mohon ya. Kata. Kata. Yuk, kalau masih ada yang salah, belum naik ke medan makna. Tenang aja. Ayo, giliran. Biasanya kita sama anak-anak digituin. Karena guru-gurunya. Kalau belum benar, nggak akan kemana-mana. Di sini aja. Udah mulai nih. Udah mulai. Gue tidur. Ya Allah. Iya, tapi jangan tidur ya, Bun. Ditulis aja ya. Hitam putih. Maaf, Bunda Herawati. Mau hitam atau putihnya? Kata Abu-Abu, ada nggak di lagunya tadi? Ayo. Kenangan. Oke, Bu Rini. Oke. Bajumu oke. Bu Murti foto lembaran terindah. Ah, masih ada muncul ditambuli lagi. Belum jadi deh naik. Bukan kata lagi tuh. Ayo. Melukis. Ah, melukis aku lagi. Aduh. Itu bukan kata cinta. Aduh, ada lembaran foto lagi. Menulis aku lembaran foto itu frasa. Bukan kata. Yang dimaksud adalah kata tunggal. Bukan kata majemuk. Juga bukan kabungan kata. Aku, oke. Kenangan, ya. Lembaran, ya. Putih, ya. Foto, ya. Ada, ada album foto, Shay. Ini belum naik-naik, nih. Sudah ada jamu kelar. Ayo, ya. Bunda, saya ulangi lagi. Pilih satu kata tunggal. Yang Anda pilih dari lagu itu. Halo, kita sudah hampir 10 menit, loh. Ayo, foto, oke. Terima kasih. Terima kasih. Coba cek. Terima kasih tuh satu kata atau dua kata. Kata majemuk, iya. Kita bilangnya kata tunggal, ya. Lembaran. Melukis. Rumah, oke. Bajumu, oke. Nama, oke. Wih, nostalgia. Bukan nostalgia, ya. Malam. Balon, wangi, memori. Alhamdulillah. Akhirnya. Bunda, bunda. Sudah fix kata. Oke. Ayo, kasih reaction sekarang. Anda sudah berhasil. Dora berhasil. Dora, Dora. Ayo. Pakai reaction sekarang, ayo. Ayo, pakai reaction. Teman-teman. Sudah, sip. Sudah, sip. Oke, siap. Ya, sekarang setelah ini saya akan menyampaikan tentang dari satu kata, susun medan makna. Apa itu yang dimaksud medan makna? Medan makna itu artinya adalah dari satu kata, kita ingat kata apa? Contoh ya, bun. Saya ke bawah dulu. Sini ya. Saya nulis ya. Misalnya tadi saya, apa nah? Kata lihat. Yang saya ingat adalah kata lihat. Maka, medan makna kata lihat yang ada di dalam kepala saya adalah mata pemandangan laut. Nah, medan makna ini setiap orang berbeda-beda. Ketika ada kata lihat, saat ini saya sedang di pinggiran pantai Kenjeran, maka yang ada di benak saya adalah, lihat itu adalah mata pemandangan laut. Nah, lihatnya itu tadi saya ambil dari lagunya Tulus. Ada kan yang di monokron? Ada kan? Oke. Ya, sekarang silakan. Dari satu kata yang sudah Anda pilih tadi, terus kemudian tulis medan makna di belakangnya dengan memberi kurung seperti yang saya lakukan ini. Tulis di cat, dari satu kata yang Anda ambil dari laku tadi, terus medan maknanya apa. Karena medan makna itu tergantung apa yang ada di kepala kita dan apa yang kita lihat saat ini. Oke, lakukan. Oke. Right. Sudah mulai, Bu. Nah, sip. Pakai kurung ya. Cantik. Ganteng soal. Hati. Merah, gembira, jantung. Oke, manusia. Perempuan, lelaki. Wow, keren. Ayo. Warna. Iya. Iya. Mantap, Ciwaraga. Oke. Ya, lanjut. Wish. Wish. Tuh kan. Setelah tahu konsep kata, medan maknanya langsung berut gitu. Jadi, Bunda saat ini sedang kuliah pragmatik, menulis, jadi satu. Oke, terima kasih. Sekarang kita latihan berikutnya. Kita akan membuat kalimat. Jadi, dari satu kata ini, dengan satu kata yang ada di medan makna, menjadi satu kalimat. Dan nanti, ini berarti akan ada tiga kalimat, dan tiga kalimat itu saling sambung menyambung. Oke. Saya akan mencontohkan yang punya saya ya. Ada lihat dan mata. Oke. Aku melihat telau sejauh mata memandang. Terus kemudian, mata dan lihat dan pemandangan. Dapat dilihat dari ruang kelas. Jadi, kata lihatnya itu boleh ditambahin di me, boleh ya. Ruang kelas. Terus, lihat dan laut. Ini yang nomor dua adalah, lihat dan pemandangan. Jadi, tidak harus di depan, tapi yang jelas satu kalimat itu harus mengandung dua kata itu. Dan yang terakhir adalah, aku melihat laut sejauh mata memandang. Pemandangan ini dapat dilihat dari ruang kelas. Sekarang, lihat dan laut. Itu laut apa itu? Oh, Selat Madura. Tampak. Laut. Laut Jawa berarti ya? Ya. Ya. Aku melihat laut sejauh mata memandang. Pemandangan ini dapat dilihat dari ruang kelas. Aku lihat laut Jawa dan memikat. Oke, silahkan tulis di chat. Oke, teman-teman. Jadi, kelas ini seru karena teman-teman langsung di jebloskan untuk praktek. Nanti Bunda, di akhir sesi pertama ini, kita akan berikan beberapa reward ya, ke teman-teman, dua atau tiga, setiap harinya. Bagi yang memang terpilih nanti ya. Reward-nya pulsa. Nanti kita kasih pulsa kepada teman-teman. Ayo, selamat. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Nanti saya lihat di chat. 403. Silahkan lihat cara menulis saya. Kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Ada subjek dan ada predikatnya. Silahkan, berlatih lagi. Jangan asal kalimatnya ya, karena kalimat tidak akan terjadi. Kalimat tanpa ada predikat. Ayo, mana? Ayo, yang live di sini juga harus ikut ya. Ayo, pakai kertas. Aku melihat pemandangan yang sangat indah. Malam ini begitu gelap gulita. Nampak bintang yang... Ayo, langsung jadi puitis semua nih, Bund. Saya baca di sini, saya perlu ketahui-ketahui sendiri, Bu. Ini bakat yang terpendam sepertinya ya, teman-teman ya. Kenapa? Bakat yang terpendam nih. Puisi keluar semua hari ini. Nah, jadi kan bergitu dasarnya kata yang bermakna itu, Bund. Oke? Baik. Sekarang, dari latihan pertama ini. Nah, Bunda Nurul, kalau misalnya memang mau ngasih reward, sekaranglah waktunya. Saya akan memberikan tantangan kepada Bunda semua yang berupa refleksi. Jadi, setiap satu stimulasi refleksinya apa? Setiap stimulasi refleksinya apa? Oke, baik. Jadi, Bunda semua, dari latihan menyimak dengan memilih satu kata dengan lagu ini, Anda belajar apa? Artinya pelajaran apa yang paling bermakna buat Anda? Tulis dalam satu kalimat, dan nanti kita pilih, Bunda Nurul, yang paling oke. Oke. Yuk, go! Cukup di panitia, kan? Siap. Bu Eva, berapa pulsa yang bisa kita keluarkan hari ini, Bu Eva? Oke, teman-teman, silakan di chat, dan nanti akan kita unmute teman-teman yang terpilih untuk langsung bicara. Langsung bicara. Asik nih kayaknya. Gak terasa, udah mau selesai. Saya stop setengah dulu ya. Sip. Oke, baik teman-teman, silakan. Meneruskan chat-nya. Apa ya? Membuat kata bermakna dan membuat kalimat indah. Kalimat indah. Oke, baik. Ini ada yang tanya lagi, Bunda, maksudnya apa pertanyaannya? Terima kasih atas pertanyaannya, bahwa yang saya maksudkan adalah, tadi kita baru saja berlatih mencari kata dari satu lagu yang kita dengarkan, dan dari satu lagu itu ada yang namanya medan makna. Setelah medan makna, Anda membuat kalimat, dan tampak sekali Anda kalimatnya begitu produktif, begitu banyaknya. Oke. Oke. Jadi, apa hikmah dari pelajaran hari ini tentang stimulasi menyimak dengan lagu itu? Nah, ketika ada merangkai kata dari lagu, itu namanya mengkopi, belum ada proses analisa. Yang kita ambil yang ada proses analisa ya. Ini nih, oke. Bunda Septi, 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 Septa Jonatikasari. Jadi, mengerti bahwa setiap kata yang kita ucapkan atau kita tuliskan, bisa memiliki arti lebih dari satu makna. Oke banget. Bu Septa Jonatikasari. Oke. Bu Septa ya. Septa Jonatikasari. Oke. Oke, sekarang. Bu Maryuni Rilanti. Dengan menyimak saya tahu kekurangan yang perlu saya perbaiki dalam menggunakan kata bermakna. Oke. Yes. Bu Triana Dewi. Setiap orang mempunyai interpretasi berbeda dalam memaknai kata. Mau berapa, Bu Nurul? Berapa, Bunda Eva? Ini PIC-nya. Hai. Hai. Hari ini mungkin kita dua, Bunda. Oke. Dua. Dua. Kalau begitu dari sini nanti berarti satu yang kita ambil, terus nanti dari ini satu lagi gitu ya. Boleh, boleh. Boleh, enggak, Bunda. Oke. Oke, kalau begitu nanti bisa dirinya. Yang jelas ketika yang dituliskan adalah hari ini Anda belajar apa? Hari ini saya belajar mendengarkan lagu, lalu menyusun kata. Nah, itu namanya masih recalling. Itu bukan salah, bukan benar. Benar saja akan tetapi Anda belum melakukan proses analisa. Proses analisa itu ada mengaitkan dengan diri sendiri. Misalnya, ternyata dengan cara yang sederhana saya mau menyusun kosa kata bermakna. Nah, itu sudah ada proses analisa. Ya. Nanti silakan, Pak Nitya, mencari yang ada proses analisanya. Ya. Siap. Baik. Sudah siap dengan stimulasi yang kedua? Ini baru satu simulasi, lho, Bund. Ini baru satu simulasi, lho, Bund. Nanti simulasi yang satunya lagi. Nanti bentuknya adalah PR untuk masuk ke besok, Bund. Ya, karena PR-nya yang untuk besok, stimulasinya adalah nonton film. Nonton film apa, Bund? Layangan itu, Bund. Putus. Enggak. Layangannya sudah kembali. Layangannya sudah kembali sekarang, Bund. Iya. Aku enggak mau yang putus-putus. Ya, ini biar agak. Eh, nah, biar agak seger. Apa itu? Halo, kabar apa itu? Iya, teman-teman. Itu nama kuih. Langsung. Kalau kuih langsung, benar-benar semuanya. Apa ini, Bund? Cara bikang. Ini namanya cara bikang. Ya, cara bikang atau bikang. Bukan jujur ya, cara bikang. Nah, kalau tadi kita menstimulasinya dengan auditory, Sekarang dengan visual. Jadi, silakan ambil satu kata dari gambar ini, Terus kemudian menyusun medan makna dari satu kata menjadi tiga yang tadi, Seperti tadi ya, sama ya. Caranya teknik seperti tadi sama, Akan tetapi medianya yang berbeda. Kalau tadi dari auditory, ini dari visual. Ya, silakan. Lanjut. Dicat. Kue. Nah. Wais. Ya. Nah. Oke. Iya. Iya. Kalau kue mekar bukan kata ya. Mekar aja atau kue? Oke, manis. Iya. Iya. Wah, kalau tadi ada cara bikang, cara. Nah, ini tapi sudah banyak juga. Ya, silakan ditulis menjadi kalimat. Ya. Menjadi tiga kalimat seperti yang menggunakan lagu. Yuk, lanjut. Silakan. Kalau cara bikang cantik, itu bukan kalimat ya. Kue bikang manis juga bukan kalimat. Kue bikang adalah salah satu kue tradisional Madura. Itu oke. Akan tetapi karena ini dicat, saya paham lah ya. Nanti titik komanya diperlukan ya. Cara bikang. Nah, ini cara bikang. Kue lembut. Terenak. Kue bikang rasanya manis ya. Saya suka sekali dengan kue bikang. Ya, itu kalimat ya. Wah. Kue bikang adalah makanan kesukaanku. Kue bikang berbahan dasar. Tuh. Wah. Ternyata. Katanya kemarin, ayo. 30 hari menulis. Biar bisa menulis. Ini kakak sampai 30 hari nulis sudah kayak gini. Nah, itu mahhoas. Apalagi di penuh hari. Guru Paut ini beberapa menit aja udah nulis kayak gini. Aku mahan. Aduh. Luar biasa. Jadi, Buda Nurul. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Guru Paut itu males menulis. Itu kita jadi tahu. Kita jadi bingung. Paut yang mana. Buktinya ini nulis udah langsung bet-bet-bet kayak gitu. Soalnya kompornya yang melonduk, Bu. Kompornya ini. Ini luar biasa langsung, teman-teman. Ini dui Hermanti. Sebentar-sebentar. Ibu pergi ke pasar memilih kue cara pikang yang rasanya enak. Kue yang ibu beli rasanya manis. Wah. Dui Hermawati. Tolong dicatat, Bunda. Ini langsung nih. Saya sangat suka kue cara pika. Kue cara pika sangat manis dan lembut. Saat melihatnya saja, seperti sudah terasa di lidah. Ampun deh. Ibu naning. Oke ya. Aduh. Ah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, Bunda semuanya. Inilah ketika kita sudah memahami kata yang bermakna. Maka kita akan sangat mudah memproduksi kosa kata. Jadi, kalau saat ini kita seringkali kehilangan kosa kata. Jangan-jangan memang kita tidak menstimulasi diri dengan berbagai konsep dari satu teori atau suatu aktivitas. Jadi, kalau nanti kaitannya dengan pembelajaran proyek, maka Anda juga harus tahu proyeknya itu untuk apa. Dan proyeknya itu untuk siapa. Serta, apa kegunaannya kepada anak-anak pada masa yang panjang. Nah, sehingga pemahaman kata yang bermakna itu akan membantu kita menyusun pertanyaan, mencari kalimat, apa namanya, menyusun kalimat ajakan. Itu karena pemahaman kita terhadap kosa kata. Baik. Kita ada satu lagi latihan. Yang cara BK ini namanya adalah Stimulasi Visual Tunggal. Ya, teman-teman. Yang pertama tadi lagu itu namanya Stimulasi Auditori. Yang cara BK ini adalah Stimulasi Gambar Tunggal. Nah, sekarang kita akan masuk ke Stimulasi Gambar Berlatar. Artinya ada latarnya. Kalau ini latarnya tidak terlalu banyak, karena kita fokusnya ke kue. Baik. Kita masuk ke latihan yang ketiga. Tinggal delapan menit lagi, Bunda. Oke, ini latihan. Lapan menit lagi. Oke. Sama. Ini medan makna juga. Pilih satu kata yang paling diingat ketika melihat gambar tersebut. Susun medan makna. Dan ini. Lanjut. Ini gambarnya. Oke. Ya, lanjut medan makna. Dan lanjut. Wow. Keren. Masya Allah. Masya Allah. Wah, udah. Udah. Langsung medan makna. Sudah, sudah, langsung. Ini bukan kebornya yang meleduk. Meleduk beneran kali ya. Ya, baik. Oke. Sebelum saya nanti ke closing statement, ini nanti yang akan menjadi tugas akhir, bukan tugas, maksudnya tugas akhir yang hari ini, nanti simulasi memirsa ini, nanti akan saya sampaikan ke Bunda Nurul, dan nanti akan dikirim ke grup WhatsApp tentang link filmnya. Nah, dari film tersebut, Anda harus memilih scene mana yang paling berkesan. Apa maksudnya scene itu? Misalnya saat tokohnya bertamu. Terus kenapa berkesan? Dia sangat sopan ketika bertamu. Nah, dan bahasa tubuhnya sangat nyaman untuk dilihat, tampak sopan, dan tampak sekali ketenangannya. Nah, itu saja. Nah, besok Bunda, sebelum saya menambahkan materi, maka kita akan tagih dulu tugasnya. Jangan-jangan ini mudah-mudahan potong selalu seperti ini ya. Ada tugas-tugas ya, Bunda? Kalau sertifikatnya ber-JPL, iya Bunda. Karena pertanggung jawabannya kita bukan hanya dengan peserta. Jadi, besok passwordnya mau masuk adalah mengerjakan tugas ya? Ya, siap. Oke. Baik. Nah, saya akan memberikan closing statement yang berkaitan dengan, nanti kan karena Anda harus merancang ini, merancang stimulasinya ini, harinya apa, nah itu saya masukkan, kita masukkan hari ini, tanggal ini, tanggal berapa, stimulasinya auditory, kosa katanya apa, Anda tulis di sini. Ini tadi kan sudah ada tiga ya, tinggal ini kan saya siapin empat ya, nanti tinggal yang keempat Anda tulisnya di situ. Nah, ini nanti bisa Anda gunakan juga untuk di lembaga-lembaga, untuk di, apa namanya, untuk teman-teman, bagaimana menstimulasi ketika teman-teman mengatakan, aduh saya kalau nulis rapot itu ya, saya itu selalu kehabisan kata-kata. Seringkali gitu kan? Nah, mesti tanya, tipsnya bagaimana? Bagaimana caranya agar menulis rapot itu tidak begadang? Nah, jangan-jangan selama ini kita memang tidak menuliskan data untuk anak-anak. Jadi, ketika Anda pilih satu kata dari lagunya Tulus tadi, itu yang namanya data. Data itu apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasa, itu yang ditulis. Kalau berupa data, Anda nanti akan lebih mudah membuat narasinya. Tapi kalau berupa perakiraan cuaca, dia bahagia. Bahagia lah nggak bisa diukur sih. Iya kan? Dia nyaman. Dari mana dia tahu Anda nyaman? Tapi kalau anaknya datang ke sekolah meletakkan sendal di rak. Itu kan semua data. Sehingga ketika dia meletakkan sendal di rak indikatornya berarti dia sudah mandiri. Jadi, jangan sampai anak-anak sangat bahagia sekali ke sekolah. Bahagia loh. Bahagia menurut saya dengan bahagia menurut Bunda Eva juga benar-benar saya. Sebelum ketu sama. Iya kan? Nah, jadi data itu diambil salah satunya dari visual literasi dan dari auditory literasi diambil kata yang paling bermakna dan dari kata itulah kita akan menyusun deskripsi apapun. Apakah nanti mau dalam bentuk pertanyaan? Apakah nanti mau dalam bentuk pernyataan? Itu nanti adalah dari kata-kata bermakna yang sudah kita tangkap. Itu yang bisa saya sampaikan. Tepat pukul 14, lebih 27 menit. Selesaikan. Oke, saya selesai tutup. Bila itu hafiq wadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf layan batin. Waalaikumsalam. Padatnya jawab. Oke, teman-teman. Luar biasa ya. Waktunya 1 jam setengah. Tapi padat gitu ya. Padat sepadat saya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini nanti bagi yang tadi ketinggalan itu joinnya, Bu Eva ya. Kita siapkan YouTube. Nanti bisa dilihat dan bisa didengar gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Bunda kita hari ini. Dan sebelum kita akhiri, sebelum kita akhiri, hari ini kita tidak tanda jawab dulu ya. Besok boleh banyak-banyak bertanya. Karena hari ini teman-teman melihat seberapa saya sudah bisa berproges ya. Berproses gitu. Untuk menjadi lebih baik hari ini. Nah, untuk tugas besok, teman-teman. Silahkan. Saya nanti akan tunggu film dari Bunda Smarty. Kemudian saya akan share melalui Bu Eva ke grup. Literasi ada tiga grup. Setelah itu nanti kami akan siapkan slide-up. Nanti silahkan teman-teman bagi yang sudah melihat, kemudian menuliskan apa tugas dari Bu Marty lewat serai do itu. Nanti akan ketahuan siapa yang sudah, siapa yang belum. Dan itu kami akan hargai teman-teman yang sudah. Jika misalnya mau memesan sertifikat dan sebagainya, kami akan layanin hanya yang melaksanakan dan mengerjakan tugas. Karena ada JPL-nya di situ. Oke, thank you so much teman-teman. Bunda Marty, apakah ada closing statement yang diberikan, Bunda? Tidak? Oke. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya bahagia sekali. Mudah-mudahan besok. Bunda dan teman-teman mohon izin. Mungkin besok mudah-mudahan lancar semuanya dan tidak ada delay. Karena besok saya harus berangkat dari sini. Pagi, pesawat pagi jam pukul 9. Baru sampai di Jakarta. Dan kita live lagi nanti pukul 1. Kita doakan ya, teman-teman. Sekarang kita berdoa semua. Mudah-mudahan perjalanan Bunda Marty besok lancar. Beliau disehatkan. Dimudahkan segala urusannya. Dan besok kita bisa live jam 1 siang. Baik, Bunda Eva. Apa ada yang mau disampaikan, Bunda? Sebelum kita dadah-dadah. Cukup? Bunda, ada yang disampaikan, Bunda. Ini ada beberapa yang memang belum masuk ke grup, Bunda. Ini yang sudah ada yang di dalam kita ini. Tapi ada yang belum masuk ke grup WhatsApp. Sehingga banyak informasi yang mungkin kita berikan tidak sampai. Baik, begini. Bunda Marty mungkin ada keperluan lain ya. Bunda Marty kami persilahkan untuk live, Bunda. Kami akan ngobrol dengan teman-teman yang belum ada masuk ke grup. Hatun nohon, Bunda. Love you. Thank you so much. Oke. Teman-teman kita ngobrol dulu ya. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup, coba sekarang boleh mendengarkan yang akan disampaikan oleh Bu Eva. Bu Eva, silakan memberitahukan nomor handphone Bu Eva. Jadi teman-teman yang belum masuk grup, silakan japri ke Bu Eva. Nanti akan dikirimkan linknya. Emang nggak, Bu Eva? Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman, boleh nanti dicatat nomor WA saya. 085-320-804-528. Sekali lagi. 085-320-804-528. Silakan yang merasa belum masuk ke grup WhatsApp, bisa menghubungi saya, japri ya. Oke. Sekarang ya, Bunda. Terima kasih. Thank you. Ya, kemudian yang kedua, Bu Eva, kita akan bacakan tiga orang. Tiga orang ya. Jadi, Bu Eva tadi dua, ditambah satu. Yang mendapatkan reward pulsa hari ini. Yang pertama adalah Bu Septa Jontika Sari. Yang kedua adalah Bu Dewi Hermawati. Dan yang ketiga adalah Bu Merlina Wulandari. Nama-nama yang saya sebutkan. Silakan japri ke Bu Eva. Untuk bisa dikirimkan pulsa nanti ke HP teman-teman. Oke, untuk absen hari ini saya sudah mencatat siapa saja yang hadir. Melewati sistem yang ada di sini. Jadi, hari ini tidak pakai daftar hadir. Daftar hadir. Karena kami sudah melihat dari 430 tadi siapa saja yang sudah hadir. Terima kasih, teman-teman. Besok kita ketemu lagi jam 1 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Oke, teman-teman. Silakan kita say goodbye kepada teman-teman yang lain. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Izin saya open ya. Ketemu lagi besok. Oh. Terima kasih.